selamat menikmati pelajaran kita adalah bahasa Arab bagaimana kabar kalian semuanya insya Allah kalian semua sehat selalu di rumahnya dan tetap semangat belajarnya walaupun harus belajar di rumah dan insya Allah kalian harus tetap menyimak apa yang akan kami sampaikan tanpa kita harus bertetap muka tanpa mis langsung bertemu dengan kalian tapi kalian harus tetap fokus hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama mis kita awali dengan Bismillah kita awali dengan doa silahkan teman-teman sebelum belajar baca doanya masing-masing ya mis akan lanjutkan kepada materi kita pada hari ini semuanya mis harap bisa menyimak dengan baik materi kita apa ya hari ini kita akan belajar tentang apa kita hari ini akan belajar tentang gurfatul julusi wal mudhakar disulangnya satu kali lagi gurfatul julusi wal mudhakar itu artinya adalah ruang keluarga dan ruang belajar jangan lupa artinya ruang keluarga dan ruang belajar disini hari ini kita akan belajar tentang kosa kata atau biasa disebut move for all that kalian perhatikan kalian simak dan dengarkan apa yang mis ucapkan dan dilihat bagaimana tulisannya oke semuanya harus tetap semangat bismillahirrahmanirrahim kita akan mulai belajar tentang move for all that ada banyak move for all that yang harus kalian tahu walaupun kalian bisa baca di buku kalian masing-masing tapi tetap akan mis kasih tahu bagaimana tulisannya nanti di samping mis akan ada tulisan atau ada gambar yang menunjukkan tulisan dari setiap kosa kata ada huruf yang memang disambung ada juga huruf-huruf yang dipisahkan nanti kalian perhatikan oke untuk yang pertama yaitu sama-sama ya mis ucapkan kita sama-sama kodimun satu kali lagi kodimun itu artinya adalah lama kodimun yang kedua yang selanjutnya yaitu wasi'un wasi'un ya baitun wasi'un rumah luas berarti wasi'un itu artinya luas ya kemudian yang selanjutnya ada juga wasi'un wasi'un bukan lagi ya wasi'un yaitu kotor artinya ada wasi'un ada wasi'un wasi'un itu artinya kotor kemudian yang selanjutnya so'girun mis uangnya satu kali lagi so'girun nah itu yang artinya kecil ya kecil berarti bahasa Arabnya so'girun oke mis tambah lagi ya ada jadi'un ya apa jadi'un nah itu artinya adalah baru oke kami selanjutkan untuk kosa kata selanjutnya selanjutnya kosa kata yang akan kita pelajari yaitu sama-sama ya naldifun satu kali lagi naldifun nah itu artinya adalah bersih oke selanjutnya powilun 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 yang artinya adalah panjang nah selanjutnya ada juga muhimmatun apa muhimmatun artinya adalah penting nah selanjutnya yajibu'alaina yajibu'alaina artinya kita wajib ya kemudian ada lagi yaitu kolamur prososi kolamur prososi itu adalah pensil ingat ya pensil dengan pulpen itu berbeda kalau pulpen cukup kolamun kalau pensil itu kolamur prososi selanjutnya ada lagi virjarun apa virjarun yaitu artinya jangka oke misalkan untuk kata-kata selanjutnya ya yang selanjutnya yaitu adalah durusun apa durusun apa itu durusun yaitu artinya pelajaran kemudian misalkan ahamiyatun ahamiyatun yaitu pentingnya nah artinya pentingnya selanjutnya ada lagi adrusu adrusu yang artinya adalah saya belajar adrusu saya belajar kalau kalian mau bicara mis saya belajar cukup bilang adrusu oke ada lagi akro'u akro'u itu adalah artinya saya membaca mis kasih satu contoh dalam kalimat ya akro'ul kitab saya membaca buku kemudian ada lagi selanjutnya taufat doli itu artinya silahkan tapi untuk perempuan taufat doli silahkan tapi untuk perempuan kemudian ada lagi udhuli silahkan masuk atau masuk lah itu juga untuk perempuan oke mis selanjutkan lagi ya untuk kosa kata selanjutnya masih semangat ya harus tetap semangat dong mis selanjutkan untuk kosa kata selanjutnya ada bahasa Indonesia bolehkah aku itu adalah bahasa Arabnya samah tuli samah tuli nah itu artinya bolehkah aku nah kemudian ada juga ari katun bisa bangi ari katun yang artinya adalah sofa kemudian ada juga udhakiru udhakiru yaitu artinya adalah saya menghafal udhakiru durusa saya menghafal pelajaran kemudian khizanatun tukar lagi khizanatun artinya adalah lemari ada terakhir itu ada juga khoriopotun apa khoriopotun itu adalah peta ya kemudian ada lagi sama-sama mirwahatun mirwahatun yang artinya adalah kipas angin oke misalkan untuk kosa kata yang selanjutnya misalkan kosa kata selanjutnya yaitu aljadwaludirosiyu aljadwaludirosiyu yaitu artinya adalah jadwal pelajaran nah ada juga sama-sama ya mazbalatun lagi mazbalatun yang artinya adalah tempat sampah nah kalau yang ini pasti kalian sudah tahu karena sudah kalian pelajari dari kelas 1 ya sekarang sudah kelas 5 nah sama-sama ya maktabun maktabun yaitu artinya adalah meja kemudian yang biasa menerangi ruangan tempat kita apa ya nah misal sebutkan ya musbahun musbahun yang artinya adalah lampu nah ada juga roful kutubi roful kutubi yaitu artinya adalah rak buku oke nah yang selanjutnya ada apa ya oke sekarang sama-sama ya maajmala maajmala yang artinya adalah betapa indahnya oke teman-teman oke anak-anak mis semuanya mis selanjutkan untuk selanjutnya sudah selesai untuk kosa katanya ya nah mudah-mudahan kalian bisa menyimak semua yang sudah mis sampaikan kalian bisa mendengarkan sehingga apa yang ditulis di buku itu kalian bisa lebih tahu bagaimana bacaannya dan selain itu kalian bisa perhatikan gambar di sampingnya atau tulisan di samping mis ya itu ada tulisan yang katanya bisa disambung ada yang tidak disambung nah untuk sekarang kalian tetap perhatikan ya sekarang mis akan membahas tentang al-hiwaru al-hiwaru atau percakapan disini mis akan baca dan mis akan artikan kalian perhatikan dengan sesakma oke semuanya tetap semangat semuanya kalian bisa perhatikan ya tulisan yang ada di video ini ataupun ada di buku kalian nah mis akan membacakan hiwar yang pertama yaitu ada nafisa dengan nurul khair apa sih yang mereka bicarakan kita bahas sama-sama ada nafisa assalamualaikum nurul khair wa'alaikumussalam ya uhti tafaddoli udhuli ilal bayti yang itu artinya adalah assalamualaikum wa'alaikumussalam nah yang ya uhti tafaddoli udhuli ilal bayti wahai saudaraku silahkan masuk ke rumahku silahkan masuk ke dalam rumah ya itu kenapa tafaddoli dengan udhuli itu karena kepada perempuan jadi ada yaknya di belakang ya kemudian lanjut nafisa syukran har samah tuli julusan alal arikati nah terima kasih katanya apakah boleh saya duduk di atas sofa nurul khair menjawab tab'an tafaddoli ya uhti tentu silahkan wahai saudaraku nafisa hal ada watu fi hadihil gurfati jadi datun apakah peralatan di ruangan ini baru kata nafisa kemudian nurul khair naam alhamdulillah ishtaru abi kullaha fil usbu il madhi betul alhamdulillah ayah saya membeli semuanya pada minggu kemarin nah kemudian nafisa masya masya barakallah fikum nah itu sudah kalian tahu ya masya Allah barakallah fikum sebuah kekaguman nurul khair alhamdulillah nasyukur alhamdulillah kita bersyukur ala ni'amillah atas nikmat Allah itu percakapan yang pertama selanjutkan untuk yang percakapan kedua kalian perhatikan ya bisa perhatikan disini atau bisa juga perhatikan buku kalian ada husni dengan nu'man assalamualaikum wa'alaikumussalam warahmatullahi husni mada ta'amal ya nu'man apa yang kamu kerjakan wahai nu'man nu'man ana udhaqiru durusa saya sedang menghafal pelajaran husni aina udhaqiru durusa dimana kamu menghafal pelajaran nu'man udhaqiru durusa filgu figur fatil mudhaqar mis ulangi ya udhaqiru durusa figur fatil mudhaqar saya menghafal pelajaran di ruang belajar husni mada ta'kra'u ya nu'man apa yang kamu baca wahai nu'man kemudian nu'man akra'u kitab luga til lana rubiyyah saya sedang membaca buku bahasa arab selanjutkan kepada husni mahal fil gurfati adawatun apakah di ruangan ada peralatan nu'man nam fiha adawatun kathiratun ya betul di dalamnya ada peralatan banyak husni mahiyyah apa saja ada apa kemudian nu'man menjawab hiya hizanatun wakhoritotun wamirwahatun wajadwalud dirosiyu wamazbalatu wamaktabu wamisbahun warawful kutubi hiya hizanatun wakhoritotun lemari dan peta ada wamirwahatun wajadwalud dirosiyu kipas angin dan jadwal perlajaran wamajbalatun wamaktabun ada tempat sampah ada meja wamisbahun dan lampu warawful kutubi dan rak buku kemudian husni hal indaka adawatu dirosiyyah apakah kamu mempunyai peralatan sekolah nu'man naam indi ya nu'man betul saya punya nu'man itu ya pencakapan yang kedua kita lanjutkan pencakapan yang tadi ya nah ada husni mahiyya apa saja katanya ada apa hiya kolamu wamimhatun wamistaratun wakitabun wakurrasatun wakulamur rosasi wahaqibatun ada ada apa saja ada olamun pulpen wamimhatun penghapus wamistaratun penggaris dan buku dan dan kitabun nah ada buku ya buku atau kitab wakurrasatun itu buku tulis wakulamur rosasi dan pensil wahaqibatun dan tas kemudian husni ma'ajamaluhadihil burfa ma'alangkah indahnya ruangan ini dan lu'man menjawab alhamdulillah oke semuanya perhatikan di halaman 6 itu ada hiwar ya yaitu tugas teman-teman semuanya silahkan lengkapi hiwar yang ada di halaman 6 sesuaikan dengan alhiwar yang kedua yaitu percakapan antara husni dengan nu'man ya oke selanjutnya mis akan jelaskan hiwarnya seperti apa oke semuanya tadi sudah mis jelaskan tentang percakapan ya kalian boleh disimak ya diperhatikan disimak dan didengarkan oke selanjutnya tugas kalian adalah melengkapi hiwar di buku kalian ada juga nih di samping mis ya di samping mis ada hiwar ada soal yang harus kalian lengkapi itu ada di halaman 6 yaitu kalian lihat percakapan yang dilakukan oleh husni dan nu'man ya ada nu'toh 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 disitu ada titik-titiknya nah itu yang harus kalian lengkapi contohnya yang pertama ma datang malu ya nu'man yang sebelumnya tadi ada di percakapan ada kalimat seperti ini nah sekarang nu'man ana nu'toh nu'toh nah titik-titik itu yang harus kalian lengkapi oke semuanya nah alhamdulillah hirobilalamin selesai sudah kegiatan belajar kita hari ini materi kita hari ini sudah selesai alhamdulillah ya kalian harus kerjakan tugas yang tadi misberikan yaitu melengkapi alhiwar di halaman 6 oke alhamdulillah hirobilalamin kemudian mis minta tolong pada kalian untuk terus selalu belajar dan nanti akan misampaikan juga tugas untuk minggu depan halo ladi semuanya sehat selalu ya semangat selalu ya nah kita sudah selesai materi untuk hari ini nah untuk tugas minggu depan mis mau kalian menghafalkan 10 kosa kata tentang gurfa tulujulu siwal mudha karo yaitu kosa kata di bag 1 10 saja nanti minggu depan mis akan video call mis akan telpon kalian ya satu persatu jadi kalian siapkan kalian hafalkan 10 saja kosa kata dengan artinya oke semuanya tetap semangat tetap belajar walaupun kalian di rumah jangan karena di rumah kalian malas-malasan ya selalu jaga kesehatan jangan lupa jaga kesehatan oke Allah dihayabina nahtim ta'alumina hadayawum bikirat ilhamdalah alhamdulillahi rabbil alamin oke syukran ala ikhtimam minkum wa akhiran wa bilaitufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati